Yo what's up teman teman balik lagi di game Ragnarok Arena Di video kali ini gue bakal nge-share lagi tambahan gift code terbaru Terakhir kali gue nge-share ada 157 gift code yang bisa kalian redeem kapan aja Dan untuk hari ini ada tambahan 4 biji gift code lagi Nah ini semakin lama gift code tambahannya kok semakin sedikit ya Dan ada lagi yang tanya bang kenapa gue akhir-akhir ini gacha ampas banget Sama teman teman sama ya Nih gue aja dari kemarin-kemarin gacha di element water itu gak dikasih yang namanya stormy knight Gokil gokil Pokoknya kalau kalian mau hoki gacha itu gacha pas awal-awal aja teman teman Ngegas di awal-awal ya Kalau udah sekarang itu susah banget cari duplikat monster yang kalian idam-idamkan gitu ya Kecuali monster LND Karena monster LND ini bisa didapet dari magic stone ya Tapi kalau gak punya magic stone itu yang susah banget Emang ya gue juga ngalami gacha ampas teman teman Bukan kalian aja gitu ya Intinya emang rate nya itu dibagus untuk di awal aja teman teman Semakin lama itu rate nya semakin ampas Kecuali ada event-event seperti yang saat ini yaitu yang summoning event Berarti bisa disimpulkan kalau misalkan kalian mau gacha setelah 500 kali gacha di awal 500 kali gacha udah gak ada ya Maksud gue setelah kalian itu main di server baru misalnya Main di server baru dan setelah kalian nyelesaikan event yang summoning Ataupun kalian udah ngerasa cukup bagus Paling gak kalian ada monster minimal bisa di evolve menjadi mini boss teman teman Itu udah cukup menurut gue ya Karena kalau udah bisa di evolve ke mini boss Equipment eksklusif udah bisa kebuka Jadi kalian tinggal push levelnya aja plus ditambahin equipment yang merah-merah Ataupun kuning tapi minimal merah sih ya Semuanya harus merah Karena equipment merah itu udah paling terakhir teman teman Kecuali kalau misalkan kalian ada batu ya Untuk Untuk apa ini Untuk refine kayaknya ya Untuk refine jadi batunya untuk di Mengupgrade equipment kayak gini Jadi equipmentnya kayak ada gerigi-geriginya itu ada tingkatannya yang lebih ya Terakhir untuk equipment merah yang bisa kita dapetin gratisan Itu yang kayak gini aja Kalau yang evolve kayak gini Yang udah di upgrade itu membutuhkan batu teman teman Bukan batu ya Semacam kayak item untuk nempa equipment lagi Kayak gitu ya Oke sekarang kita bakalan coba redeem gift code nya Untuk hari ini ada tambahan 4 biji gift code Dan 1 untuk daily gift code Oke langsung kita redeem pertama Gift code nya ada Rohai34 Langsung kita redeem Oke berhasil Pouring 100 Rohai43 Selanjutnya ya Redeem code selanjutnya Rohai43 Berhasil Berhasil Next ada Rohamiq79 Rohamiq79 Dan untuk yang keempat ada Rohali80 Rohali80 Oke jadi itu ya Total semuanya untuk gift code yang masih aktif Ada 161 Kembali ke pembahasan yang Event summon ya Kalau misalkan kalian baru aja main Terus ada event summon yang kayak gini Selesaikan aja Event summon kayak gini Terus setelah kalian merasa cukup untuk line up kalian Dan udah bisa default menjadi mini boss Ataupun mini boss plus Atau kalau bisa ke MVP ya Kayak gitu Tinggal kalian push level Terus cari equipment yang merah Selesaikan dungeon Selesaikan yang given tower Itu ya disitu tempat Kita untuk mendapatkan equipment Equipment merah Setelah itu Jangan gaca lagi Nunggu ada event Yang summon kayak gini lagi ya Nunggu kayak gini aja teman-teman Tujuannya Biar setiap ada event kayak gini Itu kalian gak kebingungan Untuk cari branch Ataupun cari pouring ya kan Seperti kayak gini Kemarin gue untung ada 200an Branch ya Maksudnya bisa 200 kali gaca langsung Dari ranting Terus Untungnya juga Gue ngumpulin pouring Jadi sekarang Bisa nyampe 400 kali summon Jadi intinya Gaca kalian itu Jangan disiasiain Setelah kalian Ngerasa cukup untuk Di monster Yang udah di evolve Tinggal simpen aja Ranting-ranting Dan juga golden pouring Ditambah lagi Golden pouring ini kan Bisa kita belikan Yang namanya Kartu ya Kartu yang ini teman-teman Zombie card Ini namanya apa ya Yang kemarin Pokoknya intinya Yang kartu-kartu itu ya Dan sekarang Untuk fiturnya Ditarik lagi Kemungkinan itu Kemarin Kesalahan rilis ya Mungkin itu masih Belum waktunya Untuk rilis Tapi kemarin Kayak di spill aja Gitu teman-teman Dan Kalau kalian nyadar Waktu itu Setelah update ya Setelah update Terus ada kartu Di sini Itu ada update lagi Ada update sedikit Dan itu Menghilangkan kartu Yang di bagian sini Fitur-fitur kartu itu Dan kemarin Gue udah ngumpulin 4-3 kartu Yang belum Gue gaca Yang belum Gue gaca teman-teman Gue udah beli Tapi masih belum Gue buka Dan sekarang Fiturnya hilang Gue gak tau Apakah itu Kartunya bakal Balik lagi Atau enggak ya Jadi kayak gitu Simpen powering kalian Dan ranting kalian Nunggu event gaca Yang kayak gini Jadi setiap kali Ada monster baru Misalkan kalian Mau ngincer Ya kalian langsung Bisa dapetin Monster barunya Itu Oke Jadi kayak gitu ya Kalau misalkan Kalian gacanya empas Sama teman-teman Oke terakhir Kita bakalan Coba Nge-push lagi Pinnacle arena Seperti biasa ya Kita bakalan Nge-push Pinnacle arena Saat ini udah 229 jam Lagi ya Waktunya Tinggal 229 Ranking gue 117 Untuk Poinnya 2787 Oke Kita challenge aja Wih Ada yang 3000 nih Wah Orang-orang pada Banyak yang MVP Coy Untuk monsternya Punya gue doang Yang masih belum MVP ya Gokil sini Nah ini dia Ini pake Full Combo haram ya Kira-kira Combo haram Sepertinya Apakah Mantep Untuk Dijadikan Lineup utama Kalau Dilihat Dari guide Untuk Lineup Full CC Kayak gini Itu Bagusnya Katanya Untuk Adventure Doang Jadi kita Butuh Yang namanya DPS Tapi kita Coba Lawan aja Kalau Misalkan Dia berhasil Ngalahin Gue Berarti Cukup Worth it Nah disini Adu Combo Adu Beku-bekuan Gitu Adu Kayaknya Gue mau Kalah Tapi Jangan Sampai Kalah Coy Gokil Gokil Kenapa Kayak Gini Cok Ngerikan Ya Ya Gue Mau mati Cok Please Please Jangan Mati Dulu Adu Hujan Lagi Kalau Misalkan Dengerin Noise Yang Banyak Itu Suara Hujan Ya Eh Ini Harus Bisa Dibunuh Yang Garm Karena Untuk Formasi Kayak Gini Yang Lemah Itu Kalau Enggak Garm Ya Angeling Nah Disini Gue Berhasil Ngebunuh Beberapa Monster Sisa Masih 3 Monster Lagi Baru Kita Bisa Menang Di Battle Kali Ini Selama Ada Angeling Dia Pasti Bakal Tetap Ngeheal Ngeheal Gitu Dan Males Ngeheal Lagi Kalau Enang Gue Menang Oke Jadi Lineup Kayak Gitu Kekurangan DPS Lineup Seperti Kekurangan DPS Apalagi Kalau Misalkan Kalian Ketemu Sesama Kumbu Haram Sesama Kumbu Haram Kayak Gini Kalian Saling Adu Slip Saling Adu Ultimate Siapa Siapa Yang Cepet Ultimate Nya Dan Ultimate Berkali Kali Dia Yang Bakalan Menang Full Kombo Haram Itu Kurang Bagus Untuk Battle Di Arena Berarti Guide Nya Bener Gitu Ya Oke Ini Di Ronde Ketiga Terakhir Pastinya Lebih Easy Daripada Yang Ronde Pertama Karena Monster Utamanya Ada Di Ronde Pertama Oke Langsung Kita Skip Aja Wah Langsung Honor Kita 3000 Lanjut Kita Coba Challenge Lagi Papa Musa Papa Musa Ini Lineup Kerennya Ada Di Nomor 2 Lawan Gak Nih Kira Kira Wah BP Nya 700 Cok Yang Ini Gokil Kalah BP Jangan Ambil Resiko Teman Teman Kita Coba Lawan Yang Ini Gue Malas Ketemu Hermes Pasti Kalah Ketemu Hermes Masalah Hermes Masih Terbaik Masih Terbaik Di Terbaik Untuk Di PVP Teman Teman Lanjut Lawan Cipet Gokil Lain Apa Oke Disini Lineup Lainup Merata Dan Lainup Paling Tertinggi CP Ada Di Nomor 3 Formasi Terakhir Skip Kita Cari Yang Lain Lainup Lainup Hampir Sama Kayak Gue Cuman Beda Di Tank Aja Tank Pake Ork Hero Ditambah Lagi Support Tau Gunkah Ini Bisa Jadi Formasi Ini Juga Rekomendasi Formasi Juga Teman Teman Gimana Kalau Kita Lawan Yang Siapa Tadi Yang Ini Eng Carlos Kayaknya Di Ronde Pertama Dan Di Ronde Kedua Kita Bisa Menang Wih Nice HP Masih Full Apakah Lainup Seperti Ini Bisa Kita Kalahkan Atau Kita Yang Kalah Teman Teman Ini Bedanya Di Tank Sama Di Support Kalau Punya Gue Full Support Combo Haram Yo Please Bunuh DPS DPS Dulu Nah Gitu Mantep DPS Utamanya Sudah Kita Bunuh Karena Kita Pakai Storm McKnight Dan Storm McKnight Bagusnya Dia Bisa Immune Setiap Beberapa Detik Sekali Ditambah Lagi Dia Bisa Narik Musuh Yang Di Belakang Meskipun Kita Nggak Pakai Assassin Assassin Hermes Ataupun Monster Yang Bisa Langsung Jangkau Kebelakang Kita Untungnya Ada Storm McKnight Dia Bisa Menjangkau Monster Yang Di Belakang Ditarik Kedepan Juga Jadi Jadi Itu Bagusnya Storm McKnight Emang Kalau Masalah Tebel Tebelan Dia Kalah Sama Ork Hero Mantep Dapetin 300 Dapet Hadiah Oke 400 Lagi Udah 3000 Diamond 2 Turun Soalnya Dari Diamond 1 Kemarin Tahu Bakso Kita Coba Lihat Lineup Ini Lineup Seperti Yang Tadi Gue Males Hermes Sumpah Gue Males Hermes Karena Hermes Kalau Misalkan Nggak Bisa Dihentikan Kita Yang Turun Cok Rin N R Apalagi Ketemu Min Stril Lu Bakal Dikurangi Defense Gatelli Ini Gatelli Atau Gatelli Teman Teman Gue Kayaknya Harus Cari Hermes Juga Soalnya Ada Pake Combo 2 DPS Hermes Dan Juga Cecil Ada Kemarin Gue Lihat Pas Masih Di Champions Cipet Ini Yang Tadi Lucky Gas Kayaknya Udah Nggak Ada Monster Monster Yang Sama Kayak Punya Gue Cok Kalau Stormy Kenaik Gue Udah Jadi MVP Gue Mungkin Agak Berani Lebih Berani Daripada Sekarang Karena Stormy Naik Naik Buah Kalau Misalkan Dia Nggak Ultimate Ultimate Dia Bahkan Turun Nantinya Hukli Hukli Yang Tadi Hukli JC 7 JC 7 Ini Yang Tadi Kah JC 7 Teman Teman Kita Coba Lawan Terakhir Nih Karena Hujan Teman Teman Di Tempat Gue Jadi Banyak Noisenya Gitu Kayaknya Yang Tadi Yang Saling Aduh Turu Turuan Anjay Turu Turuan Nggak Tuh Dan Bagusnya Kalau kita Pakai Preoni Meskipun Lineup Kita Yang lain Itu Kena Freeze Misal Ataupun Kena Sleep Aduh Jangan Sampai Cecil Gue Mati Aduh Cecil Mati Aduh Kita Dibalas Lah Gue Menang Ternyata Gue Masih Menang Teman Gue Pikir Bakalan Kalah Ternyata Masih Menang Wah Gokil Emang Landup Tanpa DPS Murni Kalau Pakai Garm Itu Kurang Banget Garm Itu Emang DPS Nah Dia DPS Tapi Tipenya Tipe Control DPS Bukan DPS Murni Tapi Kok Cecil Apa Cecil Control DPS Juga Cuman Dari Segi Damage Dan Elemen Bagusan Cecil Dan Cecil Bagusnya Lagi Bisa Knockback Terus Dia Bisa Mengurangi Energi Musuh Oke Jadi Segitu Aja Untuk Video Kali Ini Makasih Yang Sampai Jumpa Di Next Video Thank You